Selama ini, apa yang sudah lu kasih buat orang tua? Alhamdulillah, selama ini saya sudah kasih berupa investasi emas selama saya bekerja sebagai pekerja seni. Kebetulan karena saya baru ngerantau, saya belum bisa ngasih apa-apa, tapi insya Allah pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Hai, perkenalkan nama saya Prince Galang, saya sebagai pekerja seni. Perkenalkan nama aku Putri, aku berprofesi sebagai medis. Perkenalkan saya Evan, profesi saya sebagai digital creator. Hai, nama aku Zakyah, profesi aku disini sebagai karyawan. Halo, gue Andra, seorang selebgram. Untuk saat ini, aku masih tinggal bersama kedua orang tuaku. Untuk saat ini, masih tinggal dengan orang tua. Kebetulan saya tinggal bareng teman-teman di Jakarta. Masih dengan orang tua. Saya saat ini masih dengan orang tua saya. Terakhir ketemu sama orang tua sebulan yang lalu. Tadi pagi sebelum berangkat kerja. Tadi pagi sebelum berangkat kerja. Ketika saya berangkat kerja. Tadi pagi pas mau bekerja. Peran orang tua dalam keluarga yaitu mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa. Salah satunya mendampingi dan memantau perkembangan anaknya. Karena tanpa mereka, saya tidak menjadi seperti ini. Berkat mereka, saya menjadi berkembang dan berpendidikan karena mereka telah mengajari saya banyak hal. Dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, mendidik, serta melindungi anak. Dan orang tua itu segalanya bagi saya. Kebetulan karena saya baru ngerantau, saya belum bisa ngasih apa-apa. Tapi insya Allah pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Alhamdulillah selama ini saya sudah kasih berupa investasi umat selama saya bekerja sebagai pekerja sendiri. Kalau sudah ngasih apa sih belum ada. Tapi untuk nyenengin orang tua dengan menjadi anak yang baik, terus menurut sama orang tua, itu sudah lebih dari cukup sih untuk sekarang. Mungkin nanti ke depannya kalau usaha aku sudah sukses, terus aku bakal kasih yang lebih buat orang tua. Karena aku sudah mempunyai gaji sendiri, pastinya aku menyisikan sedikit rejeki dari gajiku untuk kedua orang tua. Selama saya menjadi seorang Selegram, saya sudah bisa berbagi rejeki sama orang tua saya. Tadi pagi, sebelum berangkat kerja, aku selalu mencium tangan kedua orang tuaku. Tadi pagi sebelum berangkat kerja, kebetulan sebulan yang lalu saya pulang kampung, saya mencium kedua orang tua saya. Teman-teman, tidak ada rasanya manusia tanpa orang tua. Semua kita dilahirkan dari orang tua kita. Mungkin kita menyebut kata Adam, yang beliau orang tua kita tanpa orang tua, betul. Tapi itu satu-satunya, kita anak cucu Nabi Adam dan Ibu Dahawa, semuanya memiliki orang tua. Semuanya. Tidak ada manusia tanpa orang tua. Maka, seorang anak yang dilahirkan dari orang tuanya, susah payah, ibu kita, ayah kita, sampai kita kepada tingkat mandiri dalam hidup, aneh rasanya bila kita tidak pandai berterima kasih. Orang tua kita, pastilah sangat mencintai kita. Bila orang tua kita tidak mencintai kita, mungkin kita tidak pernah ada di dunia. Maka, seorang manusia yang memiliki hati, pastilah mengerti bahwa orang tua adalah segalanya. Bila kita hidup, mengejar materi, mengejar dunia, mengejar prestasi, mengejar harta, mengejar kedudukan. Ingat, ada satu hal yang harus kita kejar lebih penting dari segalanya. Keridoan orang tua kita. Bahagianya orang tua kita. Sampai kita ketemu pesan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kita, rido Allah bersama rido kedua orang tua kita. Luar biasa. Mengapa sampai hadis ini keluar? Untuk menekankan betapa kita seorang manusia yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kita. Kita diminta untuk berbakti, membalas budi yang tentu tidak pernah ternilai dengan materi. Allah dan Nabi-Nya mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Sayang ke orang tua kita. Bila mampu, tinggallah bersama orang tua. Kita mungkin mengenal nama Cristiano Ronaldo. Betul tidak Islam agamanya. Tapi dia sampai rela memutuskan seorang wanita cantik, model, langsing, putih, mancung. Hanya karena si wanita ini tidak menghormati keberadaan ibunya. Suatu hari ada yang berkata kepadanya, Eh Ronaldo, mengapa kau selalu tinggal dengan ibumu? Dia bilang, dulu ibuku selalu menjagaku. Maka semua kesuksesanku, raihanku adalah milik ibuku. Tidak Islam agamanya, tapi mengerti bahwa berbakti kepada orang tua ini luar biasa. Itu Ronaldo, mengajarkan kita. Jadi, bila kita yang Islam, yang diajarkan bagaimana berbudi, pekerti, bertingkah, laku, berkata, bertutur, harus lebih baik daripada itu. Bila memang mampu, kita tinggallah bersama orang tua kita. Jangan lebih nyaman tanpa orang tua, bila memang mampu. Lain halnya sudah berkeluarga. Kemudian, bukan hanya itu. Memang kalau kita mampu yang lain, lakukan yang lain. Jadikan orang tua kita sebagai perhatian utama kita. Betul kita bekerja, betul mungkin kita punya banyak aktivitas, tapi orang tua tetaplah nomor satu. Berceritalah dengannya, berbagi hallah dengannya, apa salahnya nongkrong di kafe, di rumah makan, ngobrol sama orang tua gitu. Atau kita ngusilin orang tua di rumah bercanda, ya, ngobrol, curhat, cerita tentang masa lalu, ayah dan bunda kita, tanya tentang bagaimana awal mereka bertemu, tanya mereka lagi mau makan apa. Ingat, orang tua kita tidak akan bahagia hanya karena kita memberikan materi. kita kirim uang, kita transfer uang, kita beri uang, betul, itu bagus, itu keren, tapi tidak cukup hanya itu. Orang tua kita butuh kita, butuh kita di dekatnya, butuh kita anaknya di sampingnya. Ya, kita yang seperti dulu. ingat teman-teman, dulu, saat kita belum bisa berbicara, saat kita belum bisa apa-apa, dulu, kita hanya orang tua kita yang mau berbicara dan mengajari kita semua hal, hanya orang tua kita. Maka saat ini, ketika kita sudah berbicara, sudah mampu melakukan banyak hal, ayo kita kembali berbakti, berterima kasih, karena apa? Ada satu kalimat luar biasa di dalam Al-Quran, bila kita pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Siapa yang pandai bersyukur, berterima kasih? orang yang ingat, oh, ada orang berjasa kepadanya. Di dalam hadis, Nabi juga mengajarkan, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Bila kita tidak pandai berterima kasih dengan banyaknya kebaikan orang tua kita, kita tidak disebut bersyukur kepada Allah. Maka tunjukkan, bakti kita kepada orang tua kita. Jadilah anak yang baik, anak yang mau direpotkan, oleh orang tua, anak yang mau berbagi kepada orang tua, apapun yang bisa dibagi, berbagilah. Karena orang tua adalah pangkal dari semua kebaikan dan kesuksesan bagi anaknya.